Intro Ada seorang gubernur yang selalu merasa selevel dengan presiden yang notabene adalah atasannya Oleh sebab itu, dia pun dengan sengaja menyediakan fasilitas negara buatkan penyelawan politik presiden di masa-masa bilpres dulu Dia juga dengan terang-terangan mengambil sikap yang berseberangan dengan arahan presiden Tidak mau menuruti arahan presiden walaupun berdampak buruk terhadap rakyat di wilayahnya Dia tidak peduli Yang penting, ambisinya sudah punya jalan Cepatan gubernur dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari popularitas ketimbang pekerja Yang ada hasilnya tanya buat rakyat Lebih baik tidak menurut arahan presiden yang namanya terkenal Ketimbang menurut dan memberikan keuntungan buat rakyatnya Sungguh egois Dia tidak peduli dengan kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya Buktinya ada aksi demo anarkis pun Yang diambil adalah para pendemo Bukannya rakyat yang sudah jadi korban Apalagi soal banjir-banjir ini Tidak ada niatan buat mencegah Maunya hanya mengurus apa yang terjadi sesudah banjir Egois gubernurnya nyesek warganya Entah mengapa Anies tidak begitu menyadari bahwa dia sudah bertumpuk dosa terhadap warga Jakarta Sudah berapa nyawa melayang gara-gara banjir di Jakarta di awal tahun ini saja Sudah berapa rumah warga yang rusak Sudah berapa harta warga yang hilang Dan banyak lagi dampak buruk banjir yang membuat warga terzelimi Jadi kalau ada waktunya karma menimpa Ya wajar saja Karma yang langsung menimpa ke ambisi politik Anies yang sudah menjadi rahasia umum Yakni ambisi jadi presiden di tahun 2024 Inilah karmanya Ada tiga momen dimana Anies dijunggalkan oleh Jokowi Hanya di bulan ini Bulan Februari Pertama adalah di sebuah survei yang dari luar nampak mengangkat nama Anies Sebagai calon presiden 2024 Nama Anies disebut menguguli para calon berlatar ke belakang kepala daerah Hasil yang membuat lubang hidung Anies bertambah besar Namun begitu disebut nama Jokowi di survei itu Nama Anies pun melorot Ini dari survei Indobarameter Ternyata nama Jokowi masih perkasa Sebagai kandidat Capres 2024 Kalau pun bisa Jokowi mendapatkan suara 32,2% di urutan pertama Selanjutnya Prabowo mendapat 17,5% Baru Anies yang mendapat 9,7% Perolehan suara buat Anies kurang dari sepertiganya Jokowi Momen kedua Ini sih terjadi di DPR RI Pasca tidak hadirnya Anies di dalam rapat Dengar pendapat soal banjir dengan komisi 5 DPR RI Ini lebih telat Karena yang bicara adalah anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Partai yang mengusung Anies Biasanya di DPR RI DKI Jakarta Fraksi PDIP dan PSI yang sangat vokal terhadap kelakuan Anies Namun di DPR RI yang lebih tinggi tingkatnya Justru fraksi Gerindra yang kesel sama kelakuan Anies Sadewo Anggota komisi 5 dari Gerindra membandingkan absennya Anies Di rapat tersebut dengan kinerja Jokowi Ketika masih jadi gubernur DKI Jakarta Sudah dibandingkan Eh Jokowi dipuja puji lagi Pada periode 2009 sampai 2014 Saya berada di ruangan sini Dan ketika itu DKI Jakarta juga Dilanda banjir yang sangat besar Kemudian komisi 5 mengambil langkah koordinasi seperti ini Pak Jokowi Dodo Sebagai gubernur DKI Hadir memenuhi undangan komisi 5 Dengan hadirnya Pak Jokowi Dodo Yang bertemu langsung dengan Menteri PU Dalam forum rapat komisi 5 Ada penanganan-penanganan nyata Strategis Dan kita lihat Kita rasakan pasca itu Di tahun berikutnya Banjir DKI agak meredah Tidak sebesar tahun sebelumnya Ucap Sadewo Yang nampak kecewa Karena Anies tidak hadir Ini dari fraksi Gerindra Mau majunya pres di 2024 Itu perlu kendaraan politik Boleh jadi Gerindra di Jakarta Nampak blin-blan Menyikapi kelaguan buruk Anies Tapi Gerindra pusat Tidak akan menutup mata Dan momen yang ketiga Juga di DPR RI Terkait soal revitalisasi Taman Ismail Marzugi Atau tim Ini juga jadi polemik Karena mengundang protes Para seniman tim Mereka tidak merasa diajak Ngomong tentang Rencana revitalisasi ini Sebelumnya yang disuruh Anies Kesana adalah Anak buahnya Dan Jack Pro BUMD yang mengelola Proyek revitalisasi Anies sendiri tidak mau Berkomunikasi langsung Dengan para seniman Akhirnya para seniman ini Mengadu ke DPR RI Kali ini yang bicara adalah Wakil Ketua Komisi 10 Dari fraksi Gulkar Hetifah Syaifudian Tentu saja dengan Membandingkan Anies Dengan Jokowi Dan ini perbandingannya Lebih jomblang Dan jauh lebih menghempas Karena Hetifah Membandingkan Gubernur Anies Dengan Jokowi Ketika masih Jadi wali kota Solo Hetifah Menyoroti cara Jokowi Merelokasi PKL waktu itu Saya kira Pak Gub Atau Mas Anies Ini ya Memang harus Lebih aktif Berkomunikasi Seperti Pengalaman Pak Jokowi Waktu itu Saya kebetulan 4 tahun di Solo Mengamati Bagaimana proses Pemindahan PKL itu Jadi sampai misalnya Berapa meter jalan Yang dibangun Di dalam pasar Yang baru dibangun itu Supaya memudahkan PKL itu Bisa menjalankan Kegiatan ekonominya Itu juga Harus dilakukan Ya itu Sampai ke hal-hal Spesifik Memang Harus ada proses Yang panjang gitu Dan ada Kesepakatan Kesepakatan Ujar Hetifah Mirip ya Dengan apa yang Disampaikan oleh Fraksi Gerindra Di atas Bahwa cara Jokowi Memang lebih Benar dan Berhasil Sedangkan cara Anis Hanya orang yang Halu Yang mau memuji Anis Sebagai gubernur Rasa Presiden Sama Jokowi Ketika jadi Wali kota Solo Dan gubernur DKI Jakarta Saja kalah Masih memimpi Hujur di 2024 Rasa Masih memilih Lalu 着 ^^ Wala 上 Wala Tuan Ketiri